05 Series antara Belletron Era Melawan Ivo Sling Jangan lupa taruh Hextech, kita akan capai-capainya Kalian boleh screenshot juga dan tag para player yang kalian support kali ini Ada dari Caramel, Violet, Pika, Earl, Jenny Ruby Jane dari sisi EVOS Sedangkan dari sisi Belletron Ada Volunir, Vivian, Chell, Vival dan juga Chini tentunya Jangan lupa tag langsung juga LAD Series ID atau more tag Caster Casternya juga boleh disini ada Vila Jif Dan juga boleh TID Yang bakal nemenin kalian semua di game keempat kali ini Ingat Ivo sudah mensecure 2 poin sedangkan Belletron Era Baru mensecure 1 poin saja sedangkan Viva Langsung bergerak ke arah jungle dan berhasil dapetin ke arah own range buffnya Dan langsung melakukan farming pattern ke arah jungle di sisi samping neutral ya Yes, tapi lihat disana Jenny Bakal coba untuk mengganggu aja begitu juga dengan dari Earl Wah ini permainan yang benar-benar Oh, di sisi lain ternyata Sorencilena dari sisi Cine berhasil membantu Untuk mendapatkan 1 poin kill di sisi bawah kali ini ya Bersama dengan seorang Vela dari ke arah seram Pika Betul, tapi di sisi atas poncel Dampaknya hanya terkena beberapa dewa saja sisanya ya Satu poin kill yang bagus sekali di sisi awal Apalagi berhasil dapetin ke arah seorang Pika juga di sisi bawah ya Dia dengan Yuzhong ya Yuzhong kan nantinya bakal ini banget Chini terganggu dengan kehadiran dari seorang Eudora Yuzhongnya harus punya level 4 sih sebelum bisa ganggu-ganggu Chini Sedangkan Chini level 2 Dia udah bisa menghentikan satu line of dawn gitu kan Dengan adanya abyssal trap dan juga abyssal arrow dari suara Selena sendiri Tapi di sisi tengah falling starboon Langsung berfokus karena suara Jenny, Ruby Jane dan Jenny Berhasil di takedown kali ini ternyata belum falling starman Baru crash Udah-udah falling starman harusnya Itu Vivian yang baru level 3, sorry Soalnya, ingat gak sih Esmeralda juga punya satu skin yang floral juga Rada mirip ya? Iya, that's why Karena yang bikin rada mirip tuh bajunya juga Iya itu sama selendangnya Namanya sama-sama floral by the way Oke, tapi Caramel kali ini belum bisa dapetin cara purple buff ya Sedangkan kalau kita lihat kali ini dari sisinya tim Bellatron Masih mencoba untuk mencari level apalagi dari seorang Earl Yang masih dibutuhkan banget Divine Judgement dengan level 4 ya Divine Judgement level 3 masih satu level tertinggal Tapi lihat sebelah sana Vivian sudah sedikit lebih diunggul dari secara level Sedangkan kalau kita lihat kali ini 4 orang langsung mempok ke arah Turtle Sedangkan abislah arrow-nya konek ke arah seorang 3 di sisi belakang Valandir semula mulai datang Tapi Jenny Ruby Jane berhasil di dapetin karena saran Cini Tapi Valandir masih menggunakan dia punya split-spit kah ternyata tidak Masih ada pass-pass tapi Turtle masih bisa didapatkan sama seorang Vival Kali ini tapi masih mencoba dengan orang circling eagle Menginceng ke arah seorang Earl Tapi yang berhasil di dapetin kali ini adalah seorang Caramel Dengan permainan yang sangat galang Sedangkan Vivian di sisi bawah Bakal coba untuk dikerja-kerja dengan 3 pemain dari sisinya Tapi Ivas ternyata bakal coba untuk di-retreat saja Betul Masih bisa cukup balik Masih bisa cukup balik kali ini Sudah mulai bisa diimbangi lagi ternyata permainannya Sebenarnya Oh Cini Sakit banget Allah Akbar Oke Dia yang kena gue yang sakitan kenapa ya Sama-sama tipis banget tadi jujur Betul 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 Karena memang pertukaran damage saja gitu loh Nanti tergantung itemnya sih Kalau misalnya dari Cini Dia mau mainin ke arah apanya gitu loh Apakah mau bermain dengan adanya Climited Rebar Atau mau bermain dengan adanya Clock of Destiny gitu kan Betul Ini masih progress juga sih ya Dari segi item Vival Karena kan ininya beda ya Tapi Vival sudah menyesalkan Climited Rebar kali ini Udah ada split split dari seorang Valander mengicaukan seorang Pika Tapi masih ada Dragon Tailnya juga Jadi sama-sama penuh lagi HPnya Sedangkan di sisi atas kayaknya ada Pergerakan misi tidak terlihat di dalam tanah ya Sepertinya ya Iya Tapi masih belum tergocek kali ini Tapi udah ada Misalnya orang yang connect disana Iya tapi dari Star Earl sendiri Belum berfokus untuk dapetin ke arah situ Tapi lihat disini ada 3-4 hero bahkan Jadi story jadi Rubijan masih mencoba untuk dikejar Masih ada abyssal trap diarahkan ke seorang Earl Tapi lihat sebelah sana HLnya Masih mencoba untuk memberikan damage karena serang Dan mereka harus pulang sih Menurut aku dari Violet dan juga Lalu saya sendiri Walaupun sudah ada gold shield target Tapi Alec to final blow dibuka Violet mencoba untuk mengecek gocek saja Dan berhasil nge-clear wave minion Supaya tidak gold shield target diambil Betul Masih cukup aman kali ini untuk di defense Tapi sementara kalau kita lihat juga Caramel Di Falling Star Moon kali ini diajak berdansa Dan tidak bisa melakukan apa-apa Dia farming pun gak bisa Kali ini dibalikin Kalau tadi di game sebelumnya Yang gak bisa farming adalah Vival Kali ini yang gak bisa farming adalah seorang Caramel Betul Ada lagi dan lagi kali ini Permainan yang sudah mulai kembali lagi ritmanya oleh Belletron Bahkan langsung aja mengarah ke arah turtle Harusnya ini akan menjadi turtle yang Perikah Yes Sekarang gak ada Retreat Di sana Genie yang harus terculik Iya Dan kalau kita lihat kali ini turtle nya Sudah selesai Sudah selesai Dan kalau kita lihat kali ini dari sisi Belletron Masih mau mencoba untuk tarik ulur terlebih dahulu Dan gak mau mencoba tabrakin Dan kalau kita lihat di sisi bawah juga dari seorang Pika aja masih coba untuk bertunar damage aja sama seorang Valanir Dan langsung ada split-split aja coba untuk tarik ulur terlebih dahulu Yes Kalau tarik ulur aja Sembari mencari lagi item-item maupun gold yang mungkin hanya berbeda 500 rupiah aja gak terlalu jauh perbedaannya kali ini Permainan yang sudah mulai agresif dimainkan kembali dari sisinya Belletron Oh sementara terjadi penculikan di atas Cel pun harus hilang Iya Cel yang harus hilang kali ini Blade of Despair sudah didapatkan sama seorang Cel Tapi Cini juga sudah memiliki clock blast ini Berarti dia lebih bermain dengan cakaran ya Tapi kalau kita lihat di sisi atas Violet Masih berfokus terdapatkan ke arah tarik ulur terlebih dahulu Sedangkan Vivian Kali ini dengan guiding winnya Dan juga soul bloomnya Tapi lihat sebelah sana I like the final blow Masih ada suara Earl Kali ini mencoba untuk melakukan defi adjustmentnya Ternyata belum dibuka sama sekali kali ini Tapi lihat di sebelah sana Dari suara caramel Berhasil dapatkan satu poin kill Dan Cini sebenarnya bakal jadi poin kedua Tapi lihat ada backup yang baik dari suara Cel Dan bahkan suara Cel Berhasil mendapatkan satu nyawa dari suara jenny Berhasil didapatkan satu lagi cel Tapi kalau kita lihat juga di sini Hmmmm Vivian lagi kan Vivian lagi kan Vivian Bahwa bertebran Violet masih bisa diamankan area-area junglenya Tapi Sudah mulai dikuasain Taret di atas Tapi sejauh ini sudah mulai bisa dikembalikan lagi keadaannya oleh Evos Ini balance banget sih Dari kedua belah tim sama-sama kuat banget ya Iya Dan 65 kali ini di menit ke-6 sendiri Sudah seribu di Enggak sih gak sampai seribu ternyata 300, 400, 500an lah Kadang lebih masih diungguli sama temen-temen dari sisi Evos Tapi Overallnya masih cukup balance antara satu dengan yang lainnya Sedangkan kalau kita lihat di sisi bawah kali ini Dari seorang Violet Mulai dikejar-kejar Sama tiga hero Tapi dia masih mencoba untuk bersih kukuh ya Sepertinya untuk mempertahankan Turet di sisi bawah Sedangkan tertop Sudah mulai di start Tapi lihat sebelah sana Dari seorang Vivian masih bisa membantu kabur dengan ada Guiding Wind Dan juga ada Conceal dari seorang Vivian Tapi Chell Di sisi samping juga dari seorang Vivian sudah bersiap siaga Akankah ada Divine Judgment yang dibuka Ternyata tidak ada Divine Judgment Di sebelah sana Folly Starabu dikeluarkan Masih ada Circling Eagle Mencoba untuk memberikan damage Tapi masih ada Black Dragon Form yang dikeluarkan Dan berhasil mendapatkan satu poin terhadap seorang Vika Dan seperti ya Arrow bakal jadi poin kedua Tapi lihat sebelah sana Jenny Rubijen Masih menggunakan Ball Lightning Cycle Eh Tapi di sisi Line Caramel Berhasil mendapatkan ke arah seorang Chell Dan masih mencoba untuk mempertahankan dirinya 4 hero sekaligus Bakal jadi 5 kah? Dengan adanya Soare Violet Kalian mencoba mengejar-ngejar karena Soare Cini Tapi ternyata tidak Bakal direset Dan tertutup bakal diambil sama teman-teman dari Belletron Yes Masih bakal diamankan oleh Teman-teman dari Belletron kali ini Sementara waktu Dan mereka juga bakal coba untuk Meriset kembali strateginya Bahkan kayak gimana sementara Kalau kita lihat nampaknya Bakal langsung aja mengarah ke arah top lane sementara ini Iya Oke Sedangkan kalau kita lihat 8 menit sudah berlalu di Land of Dawn Kali ini dengan 3000 Akhirnya sekali ini Dilihat benar-benar sama teman-teman dari Belletron Tapi lihat sederhana Vival Masih mencoba untuk diberikan Alec to Final Blow juga Circling Eagle Coba dipanis Tapi lihat masih ada Stardustness Dan sangat baik kali ini Dan Vivalz pun masih bisa untuk selamat Tapi lihat Ball Lightning Thunder Red juga Masih ada Ring of Order Tapi teman-teman dari Belletron Tidak terpikap sama sekali Dengan riset Sudah cukup banyak dikeluarkan Sama teman-teman dari Evos Yes, gak bakal dilanjutin lagi tentunya Kali ini harus kembali meriset lagi HP Tapi yang sudah tercicil-cicil tadi Baru tuker-tuker antaret aja sejauh ini ya Betul Masih cukup balance juga Sementara kalau kita lihat Vika disini Pergerakannya juga masih cukup aman Iya, abisal Eros sudah dikeluarkan kali ini Tapi Vivalz lanir Dia enaknya ya dengan adanya split-split Dan juga di grab-grabnya dia Dia nanti bisa mencoba untuk gak ganggu seorang Yuzhong Tapi gak tahu dapatin momennya atau enggak Tapi lihat sebesar Vivalz Sudah bersiap siaga nunggu disitu Mencoba untuk menghadapi seorang Yuzhong sendiri Tapi tidak ingin terlalu dipaksakan Cal sudah mendapatkan Demon Hunter Sword by the way Yes Attack Speed otomatis Bakal meningkat lagi kali ini ya Jenny Ruby Jen Kali ini mencoba untuk Oke Ini sebenarnya agak sedikit dekdekan sih Di kena di Earl Di kena adanya Jenny di sana ya Sebenarnya Oh, Chell nya Kali ini core yang cukup penting sih Kalau menurut aku Chell sendiri Berhasil di-shadow ters seperti itu Tapi lihat sebelah sana Manju ke depan dari seorang Violet sendiri Dan untuk memberikan damage Tapi dari seorang Vivian Harus sedikit mundur Vivalz sudah bersiap siaga Falling Star Moon Mengenai beberapa hero sekaligus dari sisinya Ivoz masih ada Electro Final Blue Masih dibuka Karena depan Mencoba tepung uji Phantom Slash dan Vivian Justru yang berhasil di-take Dersedakan dari Falling Yang sendiri Grab-grab Yang agak sedikit terlambat sepertinya Dan teman-teman dari Ivoz Masih bisa untuk retreat Yes Masih bisa untuk retreat kembali Karena kalau kita lihat juga disini Hmm Violet harus kembali merita juga Sementara kalau kita lihat Di area Toplin pun Masih bakal coba untuk nge-clear Minian aja dari seorang Caramel Disini dengan adanya Valanir Tapi Setidaknya Ultimate nya juga masih Cooldown Jadi harusnya masih cukup aman Untuk seorang Caramel Untuk nge-clear Minian Betul Tapi 10 menit sudah berlalu kali ini Dan 99 Sudah sekarang dengan gold yang masih cukup Seimbang satu dengan yang lainnya Ingat ya di late game ini Vival Chell Itu bakal cukup sedikit Jadi monster Hmm Sedangkan nantinya Dari sisinya Pika Dan juga Violet Harus mendapatkan PR yang cukup banyak Falling star mau dikeluarkan lagi Sama-sama Vival Akankah di Divine Judgement kali Lihat sebelah sana Vival Mantap execution sudah dikeluarkan kali ini Tapi Earl nya Di Circling Eagle Dan sepertinya Vivian Bakal terkena punishment yang cukup banyak Karena mau dive-in cukup jauh Yes Dan harus terkena Divine Judgement juga tadi ya Gak enaknya Matilda tuh itu Kalo commit Belum tentu bisa balik lagi gitu Iya Gak bisa belok-belok ya Udah pasti bakal Gak bisa bang 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 Bertibang gitu kan Ya beda sih sama Bang kiri bang gitu kan Bang kiri bang gitu kan Bang kiri bang gitu Betul Tapi itu hanya menjadi distraksi aja Karena kalo kita lihat Valandir masih mendapatkan satu tarit Tapi di sisi lain ditukarkan juga dengan Tertaret yang di daerah Midlane Oh Oh Aduh sakit Kenapa? Oh Kotak kakinya ke Steven Hahaha Emang ya Gue pikir Oh sakit damage jadi siapa gitu kan Hahaha Oke Kita lagi lihat item sedikit kali ini Heptasis Endless Battle Dan juga gerak ke arah Blade of Despair Tapi ternyata 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 Yang didapatkan oleh seorang Violet Yes Dua sudah hilang kali ini Tapi Vival Kenapa gak bisa terlalu gede untuk mendapatkan seorang Violet ya Karena kalo kita lihat tadi Ifo sminter banget nungguin time ketika resource nya masih pada cooldown semuanya Betul Begitu cooldown mereka langsung majuin dan berhasil menculik dua player sekaligus Dan nampaknya mungkin ini bisa menjadi kesempatan yang cukup baik Misalnya mereka mau commit ke arah Lord seharusnya Walaupun Cel kali ini udah hadir kembali Wah ini tukar menukar sih Bahkan lihat dari gold nya aja bener-bener lumayan cukup imbang Betul 12 ribu kali ini dari 12 menit sudah berlalu kita lihat di Land of Dawn Dan gold nya masih tidak ada perbedaan sama sekalian antara satu dan yang lainnya Tapi kalo kita lihat dari seorang Earl sendiri Dia harus punya PR yang cukup penting untuk mengambil ke arah Divine Judgment nya ya Karena kalo misalnya dia bisa ngelok ke arah seorang Vival Mungkin bakal jadi Hal yang sangat baik ketika temen-temen dari sisinya Evos mau menculik Tapi dari sisinya Belletron Mereka gak boleh kebawa tarik ulur yang dilakukan sama temen-temen dari Evos Kalau mereka terbawa Mereka gak punya resource skill Itu bakal bahaya banget Betul Tapi lihat ada Divine Judgment yang berhasil connect Walaupun disini lihat 4 damage sekaligus Vival Langsung saja di commit kali ini Dan tidak bisa 4 hero langsung di arah sana Dan turret di sisi bawah pun berhasil didapatkan Ini harusnya dari temen-temen Evos agak sedikit Memenahi wave management mereka Dan Bergerak arah Lord Mungkin Bisa banget sih Karena Possibility untuk di cel Mencoba untuk mengganggu temen-temen dari Belletron 3 versi 1 Tapi Pika harus bisa di take down sama temen-temen dari Belletron era Nilainya Nilainya gede sih kalau menurut aku Gede banget Dan bahkan gak jadi juga Lorde Oh Falling Star Moon Earlnya mencoba culik Karacel Jalan-jalan hilang kali ini Core yang cukup penting Cini Menggunakan abisal aero yang berhasil gak dapetin siapapun Lele-nya terbang barusan sih Hahaha Lele-nya Itu bukan lele-nya dari TV itu kan Ah enggak dong Beda dong Beda ya Tapi Di sini satu tukar satu aja sejauh ini Masih ada nafas kembali tentunya Begitu juga dengan Karamel Masih coba untuk Mengatur tempo aja sejauh ini Dan Lord Ini masih bakal menjadi Lord yang cukup mahal Dan cukup sulit juga tentunya untuk didapatkan sih Esmeralda Nilil Esmeralda sih ada tadi Dia mencari tempo dansa kayaknya sih Sekarang gak ada musik sih di sini Ya benar Kayaknya harus butuh Martis sih Pake skin gitarnya itu loh Oh iya 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 Totok tuh kayaknya Bisa 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 Coba Martis gak pernah dipake sih Kalau di scene turnamen ya Kalau ada kayaknya enak sih sebenernya Kalau misalnya dia bisa berdua sama Martis Kita kan Martisa mainin lagu Kalau kan Lilia yang skinnya music-music itu loh Oh iya iya Lilia masih ada sih Karena efek-efek dari skill-skillnya kan emang mengeluarkan bunyi-bunyi ya Iya Kalau gak audit sih Tapi Audit kayaknya gak sih Repot sih Swanlight gimana sih nyanyinya Da 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 Gitu Lebih ke arah bergumam sih dia ya Iya tapi humming kan lagu Swanlight gitu kan Mulai gak penting ya kayaknya ya dibahas sama Vela Jiv ya Mulai gak penting ya Agak sedikit frustasi dengan 16 menit yang sudah berlangsung kali di line of the 15-11 Dengan perbedaan yang hampir tidak ada sama sekali Mudah-mudahan mereka tuh masih mencoba untuk memberikan impact yang sangat baik dalam pergerakan sisi satu dengan yang lainnya Tapi kalau kita lihat kali ini Evos butuh setup Sama seperti Sisinya Beneta Tapi lihat sebenarnya sana Langsung maju dengan adanya Circling Eagle mengincar ke arah seorang Earl sendiri Vivian Belum berhasil mempick off ke arah seorang Earl Tapi abisnya Earlnya connect ke arah belakang kali ini Tapi di sisi lain dari seorang Benedetta Tugasnya cuma nge-cut lane saja Lihat sendirian di sisi bawah Yes bakal coba untuk nge-cut minion aja Karena setidaknya Itu bisa memberikan waktu juga tentunya Untuk teman-teman dari Evos bisa lebih luasah Karena dari Benedetta Otomatis bakal lebih ke arah men-defense kembali Tapi Kalau kita lihat Ini bener-bener dijagain banget sih di area Lordnya Betul Sedangkan Vivian kali ini Masih mencoba untuk memberikan soulbloomnya aja Mencoba untuk memberikan punishment Karena teman-teman dari sisinya Evos tapi tidak sebenarnya Masih ada PS Pas juga Dan berhasil di takedown Kalian sedikit Terlalu jauh sepertinya Main dari seorang Earl Yes Tadi ada agak sedikit offside aja menurut aku ya Walaupun mungkin tadi niatnya coba untuk nge-bait Tapi Kita lihat disini Lord Apakah bakal terjadi kontes Sempat lawan Lima kali ini Karena udah menyesalkan 50% HP aja sejauh ini Tapi kalau kita lihat kali ini Dari sisinya Pika langsung menggunakan Black Dragon Form Berputar-putar di atas 4 hero sekaligus Kita lihat sebenarnya Tidak ada suara karamel Yang berhasil di takdir juga Lord masih bisa didapatkan Sama seorang Vival Tapi seorang Pika Sepertinya harus merelakan Nyawanya juga Diambil sama seorang Chowl dan Jenny Ruby Jen juga Violet kali ini terhadap soulbloom Masih mencoba untuk menjaga posisinya Dan kali ini Evos berdalam kondisi yang Tidak baik sama sekali Belletron Bener-bener setup yang sangat baik Yes Kali ini bahkan langsung aja Memanfaatkan situasi untuk setidaknya Mereka mungkin bisa mendapatkan 2 target sekaligus Begitu juga dengan Lord yang udah mulai menuju ke arah inhibitor kali ini Iyak Dan sepertinya dari teman-teman Belletron mau menfokuskan dirinya Untuk mendapatkan 2 target Inhibitor di arah tengah kali ini Tanpa adanya kontes sama teman-teman dari Evos Karena tiga masih dalam respawn time yang cukup lama kali ini Beberapa belas detik lagi sebelum masuk Dan lihat sebenarnya Lordnya masih ditahan dengan adanya Electric final blow dari seorang Violet Mencoba untuk mempertahankan dirinya Tapi base-nya Kali ini milik Belletron ERA Wow Sangit banget 50-50 masih oleh kedua